Pemirsa banjir bandang menerjang desa Watulasi, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Belasan rumah yang terletak di dekat Bantaran Kali terendam banjir hingga 1 meter. Warga pun terpaksa mengungsi. Banjir bandang menerjang desa Watulasi, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara pada kamis sore kemarin. Banjir bandang diakibatkan karena hujan ras yang terjadi sejak pagi hingga sore hari. Akibatnya puluhan rumah terendam air hingga 1 meter. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hujan deras disertai angin kencang melanda desa Purnakaryama, Roslawesi Selatan. Terjangan angin menyebabkan sejumlah tenda acara roboh dan beterbangan pemirsa. Sejumlah tenda berterbangan saat hujan deras disertai angin kencang melanda desa Purnakarya di Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini juga membuat warga sekitar panik hingga berlarian. Musibah angin kencang turut menerbangkan atap bangunan masjid Nurul Amin. Usai angin kencang meredah, warga bersama-sama membersihkan tenda-tenda dan puing-puing yang bertebaran akibat persapu angin. Hujan dulu, gelap dulu, pertamanya gelap sekali. Sudah gelap, langsung hujan kerimis. Hujan, terus udah hujan, ada hujan es, hujan es, hujan es. Langsung nggak lama, angin-angin sebentar sekali. Lari, saya lari ke depan, lari ke depan. Kudengar beruduk begitu saya lari ke belakang. Bodongku itu putar lagi, itu mesin cuci, atapnya turun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah rumah dilaporkan rusak. Dari Imaros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan. Pemirsa Hasnaini Mu'in atau yang dikenal dengan wanita emas, histeris saat dijemput paksa pihak Kejaksaan Agung. Hasnaini menjadi tersangka kasus korupsi penyimpangan penggunaan dana PT Waskita Beton Prikas. Hasnaini Mu'in, si wanita emas, kembali menebar drama. Ia berteriak histeris saat dijemput paksa petugas dan dimasukkan ke mobil tahanan Kejagung. Ia menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Prikas 2016 hingga 2020. Hasnaini merupakan dirut PT Misi Mulia Metrikal. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka. Kerugian negara diduga mencapai 2,5 triliun rupiah. Pesat A, H selaku diretur PT MMM PT. MMM-05 sedang melakukan pekerjaan pembangunan tol Semarang Jumat, menawarkan pekerjaan kepada PT. WP. WBP. KPK telah melayangkan surat untuk pemeriksaan bagi Gubernur Papua Lukas NMB pada Senin pekan depan. Hingga saat ini Lukas masih bertahan di rumah pribadi di Jayapura yang dijaga pendukungnya. Masa dari Front Rakyat dan Imapa, Jakarta menuntut agar KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB. Masa juga meminta lembaga antirasuah untuk berhenti melakukan kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Di Jayapura, ratusan warga bersama TNI Polri menggelar acara bakar batu. Acara ini untuk menjaga perdamaian di tanah Papua, khususnya pasca demo penetapan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Ratusan warga memasak bersama dan selanjutnya dinikmati bersama seluruh warga. Sementara Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya setelah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar hadir dalam pemeriksaan pada 26 September 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemanggilan sebagai tersangka ini akan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan tentu kami berharap tersangka dan penasihat hukumnya dapat hadir memenuhi panggilan tersebut karena disitulah kesempatan tersangka dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan apa yang ia ketahuinya terkait dengan perkara ini. Kami pastikan seluruh proses penyidikan ini telah memenuhi prosedur hukum, termasuk tentu kami perhatikan hak-hak dari tersangka. Absennya Lukas NMB diklaim kuasa hukumnya karena sakit. Beliau, Pak Lukas NMB itu sudah strok yang kedua kali. Kemudian sekarang kan dia lagi rawat, laporan perawatan di rumahnya. Karena sudah waktu harus menerobat perawatan setiap berapa bulan, enam bulan itu di Singapura. Dan beliau diriinkan memang kalau dilihat dari fisiknya, kakinya sudah bengkak, juga tekanan darah tinggi sampai dengan 180. Semalam itu saya ketemu di rumahnya. Beliau tidak bisa berbicara karena masih punya mobil pengelolaan darah tinggi dan beliau beristirahat. Lukas NMB yang dikenal sebagai bapak pembangunan olahraga Papua bukan hanya diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun PPATK mengungkap 12 dugaan penyimpangan dan pengelolaan yang dinilai tidak wajar. Di antaranya, temuan dugaan penyetoran uang sekitar 560 miliar rupiah ke kasino judi. Tim Liputan AI News melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kasus yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB tidak terkait dengan Kementerian Dalam Negeri. Kasus yang menimpa NMB murni penegakan hukum dan tidak ada unsur politik. Perkara tersebut murni temuan PPATK atas kejanggalan aliran uang. Itu murni, kemarin sudah presilis jelas dari Menko Polukam, KPK, dan PPATK. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada apa, saya sebenarnya berhubungan sangat baik dengan yang bersangkutan, sahabat saya lama. Tapi kan kalau ada masalah hukum saya gak bisa campur. Saya sampaikan kepada yang bertanya, pada kami, bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan. Sistem perbankan itu kami sudah ngecek juga ke PPATK. Yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan atau puterannya juga, adanya uang yang tidak sesuai dengan profil. Dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan, dilaporkan pasti ke PPATK. Dan PPATK melakukan pendalaman. Dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan, mereka kemudian menyerahkannya kepada KPK ketika melihat ada dugaan, tindak pidana di situ. Nah kemudian berproseslah itu. Nah kalau seandainya itu dianggap ada, saya sampaikan kepada kontak person-nya beliau, saya kenal baik. Kalau seandainya itu adalah ada peran daripada Kemendagri, peran Kemendagri-nya di mana gitu.